Terima kasih Yang kembali diingatkan oleh Paulus kepada Jemaah di Roma Tepatnya Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 Begitu dengan sangat indahnya Paulus ingin menegaskan Bahwa aturan yang seringkali terdengarnya Begitu membani, begitu mengekam seseorang Namun sesungguhnya mebebaskan Orang itu untuk tidak hidup demi dirinya sendiri Tetapi juga harus memikirkan orang lain Karena itu dengan sangat indahnya Paulus mengawali Pentingnya dasar kasih Dalam melakukan, dalam memenuhi Aturan itu dalam kehidupan Ayat 8 bagian A Sebab barang siapa mengasihi Sesamanya manusia Ia sudah memenuhi hukum Taurat Sedangku, hukum Taurat di dalamnya Ada begitu banyak aturan Aturan yang rupanya Ada simbolnya Ada inti sarinya Yaitu, kasihlah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Apa contohnya yang diatur? Setelah aku diingatkan Janganlah kamu Membunuh, berjinah, mencuri, mengingini Dan segala hal Itu Tuhan atur Melalui hukum Taurat Supaya relasi kita dengan orang lain Baik Dan itu wujud Kita mengasihi orang lain Jadi Kasih itu menjadi dasar Menjadi inti sarinya Ketika aturan ditetapkan Ini penting saudara Karena pada jamannya Ketika orang falisi Menerapkan aturan Dalam hukum Taurat Rupanya Mereka selalu mengalami pertetangan Dengan Yesus dan muridnya Kenapa? Karena Yesus ingin mengembalikan Apa arti aturan dalam kehidupan Termasuk aturan dalam hukum Taurat Yaitu untuk mengasihi Tuhan Allah Dan juga mengasihi sesama manusia Nah kiranya Ini pun yang kita hayati Ketika dalam hidup ini Ada aturan Yang mengatur segala suatunya Untuk kebaikan Termasuk saudaraku Ketika dalam masa pandemi COVID-19 ini Dengan grafik yang rupanya semakin meninggi Mari Kalau ada aturan yang diberlakukan Dan kita mau melakukannya Saudara Itu karena kita diharapkan Mengasihi Orang lain Bukan hanya mempentingkan diri kita sendiri Itulah maksudnya Kasih Mengenapi semua aturan Termasuk Kasih Mengenapi Taurat Tuhan Kiranya Dengan kasih kita kepada Tuhan juga Kasih kita kepada manusia Kita melakukan Setiap aturan Yang Tuhan percayakan Untuk mengatur kehidupan Menjadi lebih baik adanya Tuhan memberkati Selamat menikmati